Intro Nih, naik odong-odong. Jalan-jalan sama si Wawa. Boleh tepuk tangan doang buat Gita Gutawa. Bener kan? Yuk kita ngeliat VT-nya Harisji apa VT gue? VT Bapak gimana? VT Harisji aja, langsung gimana? Gue udah bikin-bikin loh. Gini deh, mendingan kita bocorin dulu. Tadi katanya belum dateng. Kita bocorin hari-hari dia di Enggris. Enggris. Eh kan kalo udah boleh kan beda. Ya udah deh, langsung aja. Ini dia, Harris J in England. Kita liat VT-nya dulu. Cowok usia 17 tahun kelahiran Chelsea ini menghabiskan hari-harinya seperti kebanyakan anak seusianya. Bersosialisasi bersama sahabat-sahabatnya. Tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Haris J juga selalu meluangkan waktu berolahraga. Kualiti time bersama keluarga dengan makan malam seringkali dilakukan oleh penyanyi berdarah India dan Irlandia ini. Haris J juga selalu meluangkan waktu berolahraga. Hei, Harris J! Apa? Hai! Selamat datang. Selamat datang ke Jakarta. Terima kasih banyak. Selamat datang ke Indonesia. Selamat datang ke luar biasa. Aku speechless. Kenapa? Selamat datang kelari! Selamat datang kelihatan! Selamat datang kelihatan Indonesia! Ini Harris J! Salam. Mereka pada jawab dalam hati karena serianya lagi. Sekali lagi ya Harris J salam semuanya harus menjawab dengar senang. Salam. Tolong. Salam. Salam. Salamualaikum. 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 Jadi banyak banget fansnya memang disini. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Sebelumnya kita mau review dulu that Harris J is an 18 years old. Brit man, man or boy? Which one do you prefer me to say? Boy. Anything ya. Brit talent, Brit young talent. Who graduated from the same school with Adele and also Amy Winehouse. Wow. Jadi memang lulusan dari sekolah yang sama sama Adele sama Amy Winehouse ya. 18 tahun udah banyak banget fansnya. Betul. Berarti kita beruntung banget ya hari ini bisa didatengin kesini tuh. Beruntung loh kalian semua bisa ketemu langsung sama Harris J. Hei. Ya tapi Harris J ini kan tadi kita udah liat ya sama-sama ya VT nya. Dia olahraga juga. Dia makan bersama keluarga juga. Tapi gak tinggal sholatnya juga. Tuh. Ini pada sholatnya nih? Sholat Insya Allah. Harus dong. Muslim sejati tuh melakukan semuanya tuh tepat pada waktunya semuanya. Ya. Ya. Mungkin yang di. Jadi. Jadi. Tanya-tanya. Tadi saya nanya apa coba saya nanya apa tadi? Kalau bahasa Arab gue translate. Asik. Sombong gak? Bisa aja. Bener tapi. Tadi kan kita nanya nih sebenernya lagunya Harris J yang judulnya salam itu artinya dan cerita dibalik itu apa? Ya. Jawabannya bagus banget tuh. Ya bikin nangis banget. Peres ibu. Tapi emang bener ya bu ya. Dombi banget ibu. Jadi memang. Apa sih? Lu gimana ya? Jadi artinya. Harus J tadi cerita ya bu Saskia ya. Yes. Bahwa di lagu salam ini dia ingin menceritakan lebih jauh mengenai agama kita yang sesungguhnya. Bahwa Islam itu adalah agama kedamaian. Masya Allah. Sama. Keren keren. Liputan-liputan atau dikait-kaitan sama kejadian-kejadian yang sebenernya gak ada hubungannya ya. Jadi dia ingin meluruskan kembali dan menggemborkan kepada seluruh dunia bahwa Islam itu adalah agama kedamaian. Dan ingin mesebarkan keberdamaian disini. Berdamaian. Betul sekali. Nah ini yang kayak ginian nih harus kita dukung ya ibu ya. Iya dong harus. Jadi apa-apa yang kamu ingin katakan kepada fansmu sebelum kamu nyanyi lagu itu? Terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa. Saya hanya berada di sini selama 4 hari dan ini sangat luar biasa. Kamu sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga kamu menikmati persembahan. Tuh. Tapi ibu kan tadi kita sama-sama lihat ya dia tuh kayaknya sibuk banget. Tapi masih bisa ngeluangin waktunya gitu. Bener. Itu pada tau. Tau gak tadi tuh yang anak kecil siapa? Tau gak? Adiknya. 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 Tuh. Tuh. How many siblings? Four. It's five of us so four. I have two younger brothers, two younger sisters. Okay. Are they coming with you? No. Lima keluarga tapi walaupun sibuk-sibuknya dia dia selalu meluangkan waktu buat keluarga. Ia tukuk tangan dong. Terima kasih.